Tim Nas U24 Jepang menjalani pertandingan semifinal cabor sepak bola putra Asian Games 2022 menghadapi Hong Kong di Siaoshan Sports Center Stadium, Hangzhou. Hong Kong merupakan tim kejutan pada Asian Games kali ini. Pada prosesnya menuju babak semifinal, mereka berhasil tampil mengejutkan usai menaklukkan Palestina di babak 16 besar dan Iran di babak perempat final. Statistik menunjukkan Jepang menguasai jalannya pertandingan dengan mendominasi ball position sebesar 63% dan berhasil menciptakan 9 shot on target berbanding 2 milik Hong Kong. Sun Ayukawa membuka keunggulan tim Samurai Biru Muda melalui tendangannya di menit ke-24. Keunggulan 1-0 untuk Jepang bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Sotahino berhasil menggandakan keunggulan Jepang menjadi 2-0 melalui headingnya di menit ke-54, setelah memanfaatkan bola rebound hasil tepisan keeper Hong Kong, Sekawing. Yota Komi mencetak gol ketiga di menit ke-74 usai memanfaatkan kesalahan kontrol bola dari Alexander Jojo. Sotahino kembali mencetak gol keduanya di laga ini, setelah tembakan kerasnya pada menit ke-86 tidak mampu dihalau oleh Sekawing. Jepang berhasil menutup laga dengan memunci kemenangan telak 4-0, sekaligus mengakhiri rentetan pencapaian mengesankan Hong Kong di Asian Games kali ini. Jepang akan menantang Korea Selatan pada babak perebutan medali emas pada 7 Oktober mendatang di Hangzhou Sports Park Stadium. Terima kasih telah menonton!